Membawa turun sampah dari pendakian gunung merupakan hal yang wajib kita lakukan. Tetapi bagi sebagian orang bisa menjadi hal yang tidak menyenangkan. Karena sampah itu sendiri berat. Bagaimana menciptakan suatu pendakian hampir tanpa sampah, sehingga peban yang kita bawa turun jadi lebih sedikit, berikut tips yang saya kumpulkan. Hai, kembali lagi dengan saya, Sakti Siti Nawan. Kali ini kita akan bahas bagaimana pendakian hampir tanpa sampah. Membawa sampah turun dari gunung bagi sebagian orang merupakan pengalaman yang kurang menyenangkan. Karena membawa sampah bisa merupakan beban itu sendiri. Karena sampah sendiri itu merupakan bisa sebagian orang hampir 2 atau 3 kilo dalam setiap pendakian. Dan membawa turun sampah 2 kilo itu tentu beban tersendiri. Ketika kita sudah naik, berat. Turun sama saja, berat. Bukannya makin berkurang bahan makanan. Padahal sudah makan, sudah dimasak. Tapi tidak ada berkurang gitu. Ya, karena sampahnya itu sendiri. Banyak faktor lain, tapi salah satunya adalah faktor sampah tersebut. Karena sampah yang kita bawa hampir sama dengan bahan makanan. Jadi kita tidak berhasil berkurang. Bagaimana menciptakan pendakian hampir tanpa sampah sehingga pendakian kita menjadi lebih ringan. Berikut 3 tipsnya. Pertama adalah kita merencanakan meal planning kita sendiri. Merencanakan bahan makanan apa yang kita bawa. Kenapa kita merencanakan bahan makanan? Karena ketika kita merencanakan bahan makanan, kita mengurangi kemungkinan adanya makanan sisa. Dengan teliti, misalnya makan untuk 5 orang kita butuh berapa kilo beras. Itu harus kita hitung. Jadi ketika hitungan kita pas, itu mengurangi makanan sisa. Mengurangi bahan makanan sisa, mengurangi sampah, mengurangi sampah, mengurangi bubat. Itu adalah logikanya. Jadi kita harus planning makanan, kita harus mempersiapkan makanan apa yang harus kita bawa. Bagaimana kita planning makanan, bagaimana kita meal planning yang baik, itu sudah saya bahas di video yang lain. Teknik yang kedua, bagaimana mengurangi sampah adalah dengan packing kembali makanan. Artinya, seperti misalnya, makan-makanan yang ada kebanyakan atau yang kalian pilih adalah makanan kaleng. Makanan yang ada dalam kaleng, kalian keluarkan, kalian masukkan ke dalam plastik ziplock. Lalu, itu akan mengurangi sampah kaleng itu sendiri. Yang tersisa adalah sampah plastik. Karena kalian gunakan kertas ziplock yang bisa kalian gunakan kembali. Karena ziplock itu kan khusus makanan, jadi bisa kalian gunakan untuk di rumah kembali. Kalian bawa pulang, sampahnya hampir tidak ada, kalian bisa gunakan kembali plastik ziplock itu. Kalengnya sudah kalian buang, jadi pendakian lebih ringan, makanan kalian packing kembali, tidak ada sampah sama sekali. Makanannya sudah kalian makan. Jadi, itu kenapa pentingnya kita packing kembali makanan untuk beberapa makanan. Dan yang terakhir, tips terakhir dari saya adalah membawa trash bag. Ya, pasti ketika kalian membawa sampah, ingatlah hal yang pasti kalian bawa. Jadi, semua sampah itu kalian satukan dalam satu trash bag. Usahakan trash bagnya itu yang kecil saja. Kenapa? Kalaupun misalnya, misalnya kebanyakan, sampahnya akhirnya tidak dikontrol. Daripada membawa satu trash bag yang gede, kalian bawa satu orang. Lebih baik kalian bagi-bagi dalam trash bag kecil. Masing-masing bawa trash bag yang kecil, jadi bisa kalian bagi tugas. Itu lebih ringan daripada hanya satu orang yang bawa trash bag gede. Sekian, tiga tips dari saya bagaimana melakukan pendakian hampir tanpa sampah. Tips mana yang akan kalian terapkan dalam pendakian kalian selanjutnya? Silahkan kalian komentar dan kita diskusi di bawah. Akhir kata, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.